Halo pemirsa, saya Arief Vidianto, founder bolasalju.com Saudara, dalam video kali ini kami akan menyajikan wawancara saya dengan Pak Winston S. Aswal, seorang pengelola reksadana yang secara terbuka mengaku mengandut paradigma value investing. Sebelumnya, terima kasih atas like Anda, karena setiap like Anda akan mempengaruhi algoritma YouTube sehingga video ini dan juga kanal YouTube Bolasalju akan makin bermanfaat. Terima kasih. Pemirsa, pada Agustus 2019 yang lalu, Bolasalju mendapatkan kesempatan istimewa untuk mewawancarai Pak Winston di kantornya di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Anda mungkin nanti akan tahu bahwa karena ditujukan untuk podcast, wawancara hanya bersifat audio saja. Nah, Saudara, Anda dari mendengarkan audio ini, Anda mungkin akan tahu bahwa karena ini adalah pengalaman pertama saya untuk mewawancarai seorang tokoh dan juga saya sendiri nggak ada latar belakang jurnalisme, nggak ada punya pengalaman wawancara seseorang. Anda mungkin akan tahu bahwa dalam wawancara mungkin saya terlihat grogi. Memang, namun paling tidak saya merasa cukup puas bahwa dari wawancara ini saya bisa mengangkat beberapa pertanyaan penting yang menurut saya perlu diketahui untuk investor dan juga praktisi value investor pada khususnya. Saudara, sebelumnya saya perlu memperkenalkan sebentar, Pak Winston adalah Direktur dan juga Kepala Tim Investasi di sebuah kantor manajemen investasi yang bernama Panin Asset Management. Dana kelolaan PAM ini totalnya saat ini sekitar 12 triliun rupiah. Pak Winston memimpin sebuah reksadana yang secara terbuka mengaku mengalut paradigma value investing namanya Panin Dana Maksima dengan dana kelolaan sekitar 1 triliun rupiah. Pemirsa, sebelumnya kami rasa perlu menyampaikan disclaimer bahwa saya dan juga Bola Salju tidak ada kerjasama dengan Panin Asset Management dan juga dengan Indunya. Selain itu, saya sendiri juga secara pribadi dan juga dalam kelolaan tidak punya investasi apapun di semua reksadana Panin Asset Management. Nah, Saudara, silakan ikuti wawancara saya dengan beliau. Semoga wawancara ini bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bola Salju Bisa Mewawancarai, Pak Winston. Saya sebelumnya mengucapkan selamat kepada Panin Asset Management, tim investasi Bapak yang Bapak pimpin. Kinerjanya ini kan fenomenal sekali ya, Pak ya. Panin Dana Maksima terutama. Itu bagaimana rahasia atau fokus sehingga bisa mencapai itu semua dan bagaimana strategi ke depannya itu, Pak? Sebenarnya sih, tidak ada rahasia ya, tapi kita cuma sederhana saja. Kita taat akan filosofi investasi kita. Karena kita sadar itu untuk investasi ini sifatnya jangka panjang, suatu maraton, kita tidak selalu akan out form pasar. Atau keberhasilan kita bukan hanya dari satu dua keputusan investasi, tetapi merupakan akumulasi banyak keputusan investasi yang benar. Ya, sehingga kita terus-menerus asal kita taat terhadap filosofi investasi kita. Nah, kita punya filosofi investasi, pertama-tama kita itu prudence, artinya berhati-hati, tapi bukan sekedar berhati-hati, tetapi kita juga mengerti sebenarnya setiap keputusan investasi itu ada risikonya. Dan kita harus memahami risiko yang dibelakang dari setiap keputusan investasi, dan bukan cuma cukup sampai situ. Kita juga harus siap apabila risiko yang mungkin hanya kecil itu menjadi kenyataan. Selalu harus ada kita sedia ruang untuk kesalahan. Kita tidak selalu benar, sehingga apabila kita buat kesalahan, jangan kita istilahnya tidak bisa apa-apa lagi tergeletak, tetapi kita bisa tetap survive melebati. Dan yang kedua adalah kita juga disiplin. Disiplin artinya kalau seperti sekarang banyak news, berita tentang krisis dan lain-lain, kadang-kadang orang kehilangan orientasi. Nah, kita harus disiplin. Kita disiplin terhadap pertama-tama fokus kita, orientasi kita kemana, disiplin terhadap tujuan, dan juga setiap keputusan investasi yang kita lakukan itu harus berdasarkan hal yang rasional. Tidak terpengaruhi greed atau fear. Kita harus disiplin dalam hal ini, disiplin dan konsisten. Lalu yang ketiga, kita punya filosofi investasi adalah value. Nah, value itu sebenarnya kita melihat pertama-tama kita harus memiliki suatu expertise tentunya, sehingga kita bisa create value. Dan semua value yang ada itu, yang kita create itu, kita akan deliver kepada nasabah-nasabah kita. Nah, itu prinsip dasar daripada filosofi investasi kita, sehingga kita dari waktu ke waktu, mungkin strategi, kalau ditanya strategi ke depan bagaimana? Ya, mungkin strategi sesat bisa berubah-rubah, tetapi, filosofi investasinya tetap sama. Nah, yang terakhir kita penegaran ke values. Terima kasih, Pak. Ini jadi memang sepertinya nih, dari prudelnya, dari resikonya, dari disiplinnya, dan kemudian orientasi jangka panjang, dan value memang, panin dana maksima, atau yang panin AM dalam skala umum globalnya, ini memang value ya, Pak ya, value fund ya. Ini kan saya juga baca ya di website-nya, di wawancara sejak lama, saya baca di investor, Pak Huben Sensual, tahun 2012 yang lalu, terus ada saya jumpai di SCMP itu, ini kan vokal banget dengan value, bahkan ada satu statement yang unik, ini pasar tidak selalu efisien, ini unik, karena mayoritas orang kan tidak berkata seperti itu, Pak ya, Pak ya. Apa strategi value ini didukung, Pak, oleh stakeholder semuanya ini, dari atas? Ya, sebenarnya sih, ya memang ada unsur culture daripada panin juga, mereka selalu melihat values, tapi juga dalam pengelolaan kita sendiri, kita memang mendekankan kepada strategi values ya, walaupun memang, kita sadar tidak selalu, satu value style itu, akan outperform, ya, tidak akan selalu ya, tetapi, apa namanya, kita tetap committed, karena kita melihat, berjalannya waktu, itu semakin sedikit, asset management di Indonesia, yang memiliki satu style, terutama untuk value, malah sekarang ada kecenderungan, bukan cuma di Indonesia, di dunia itu, malahan mulai indexing, gitu ya, ya, nah kita malah, dalam kondisi seperti itu, kita tetap, apa namanya, menekankan kepada values, walaupun values bukan berarti, semua portfolio kita harus values ya, tetapi beberapa prinsip, daripada values kita tetap pertahankan, oh, itu pertanyaan saya tadi kan, saya pernah dengar juga, ada tim yang lain, katakanlah gitu, saya anonim ya Pak, ada yang katakan strateginya value, tapi, stakeholder-nya tidak mendukung, akhirnya, fund managementnya ya, ya nggak bisa kayak gitu, kalau di, panin sekuritas, dan panin aset management ini, semua satu visi ya Pak ya, bisa dikatakan seperti itu ya, oke, ya sebagai perusahaan, yang harus mengenerate profit, untuk perusahaan, kadang-kadang kita mengerti, bahwa untuk satu periode, values itu nggak jalan, tapi yang kita lakukan adalah, bukan merubah, daripada panin dana maksimum, dari values fund, menjadi macam-macam, tetapi, kalau kita lihat berjalannya, waktu kita sering mengeluarkan, reksadana-reksadana baru, yang sesuai untuk tema pasar, yang sifatnya, adalah lebih jangka pendek, ya misalnya pada saat 2007, yang lalu, kita mengeluarkan, apa namanya, panin dana prima, ya, itu kenapa, karena pada waktu itu, values nggak jalan, yang jalan adalah, growth and momentum, daripada kita ubah, panin dana maksimum itu, menjadi values, kita keluarkan lah, oke ini, oke, masih sedikit values, tapi kita tambahkan, porsi pada growth and momentum, di dalam portfolio, yang lebih besar, kemudian misalnya, lead lead, air air ini, semua kan menuju ke indexing, ya, nah semua menuju ke indexing, dan memang, keadaan sekarang, ada unsur ketakutan, mau krisis, ya, sehingga orang cenderung, untuk mau, kondisinya, untuk melakukan, asset allocation, dalam pengertian, kadang-kadang masuk di saham, dan secara opportunistik, pindah ke cash level, nah untuk itu, ya, kita keluarkan reksadana baru, yaitu kita, ada reksadana index, dan kita keluarkan ETF, ya, soalnya kita juga sadar, bahwa investor-investor kita, tidak semua is value, ya, sehingga ya, oke lah, kita, memberikan mereka itu, reksadana index, reksadana ETF, ya, kita juga perusahaan, harus, meningkatkan AUM, ya istilahnya, nah itu, tapi bukan, mengubah reksadana aktif kita, yang seperti, pandangan dana maksimal, untuk, diarahkan, apa namanya, investment style-nya, menjadi, katakanlah, indexing, tidak, kita keluarkan produk baru, nah, sehingga kita bisa, mengakomodasi, keinginan untuk menambahkan, jumlah aset, under management, dengan, ya, kita punya style, yang benar-benar, kita kuasai, ini tadi Pak Winston, sebut krisis, terus kemudian, pangin dana prima, tahun 2007, ini, nomor tiga, itu saya ingat, itu pangin dana maksimal, kan berdiri juga, 97 ya Pak ya, belum mulai ya Pak ya, itu kan, gimana iklim, saya baca, too big to fail, atau, itu, eh, maaf, 97 Asia ya, ini 2007, ya, mendekati krisis lah, ini kan, sekarang juga, banyak orang yang bilang, atau banyak, yang provoke, atau, menakuti pasar, bahwa ini mau krisis ini, bagaimana strategi, panin AM ke depan, yang mumpung, saya tadi, tadi teringat dengan, ucapan Pak Winston, tentang krisis ini, oke, ya, kita lihat memang, kita juga melihat, bahwa, krisis, secara global itu, akan terjadi, mungkin dalam, konteks satu tahun, atau, eh, setengah tahun, setengah, atau dua tahun, secara tembakan terjadi, cuman, bagaimana krisis itu, akan terjadi, apakah itu menjadi krisis, sama seperti 2008, yang sangat dalam, atau, hanya mild krisis, atau hanya, krisis yang kecil, dan, sangat singkat, 2015 itu ya, seperti 2015 ya, itu bisa terjadi, dan itu, tidak bisa diprediksi, karena itu sangat tergantung, daripada antisipasi, atau, ya, antisipasi daripada, seluruh pelaku pasar, dan, polisi daripada, pemerintah-pemerintah dunia ya, ya, jadi, belum bisa kita lihat, akan seperti apa krisisnya, tetapi, yang paling penting, justru adalah, di dalam, keadaan krisis ini, ya, kita harus, berpegang, terhadap, investment filosofi kita, dan kita menyediakan tenaga, agar kita bisa melewati krisis tersebut, karena, krisis itu, kita bisa lihat, dari dua, pihak, ya, satu memang, itu akan, mengakibatkan, ya, mungkin penurunan di, asset price, ya, tetapi, setiap krisis itu, adalah opportunity, ya, karena sebenarnya, krisis itu, dalam ekonomi, itu kan, satu hal yang positif juga, dia, membuat, membongkar struktur yang ada, sehingga, alokasi daripada resourcesnya, itu bisa di, alirkan ke, hal-hal yang lebih produktif, untuk itu diperlukan krisis, kalau enggak, tidak akan terjadi, perubahan daripada, alokasi resources, jadi, setelah krisis, seharusnya, keadaannya, lebih baru, lebih sehat, ya, selalu, kondisi seperti itu, dan kita coba melihat, opportunity di sana, oke, jadi mudah nggak sih Pak, di tengah krisis, 97, tapi di Indonesia, udah, para penanya ya, itu, mudah nggak meyakinkan, stakeholder, untuk mendirikan fund, seperti, dengan strategi, value, seperti panin dana maksimal, gitu, ya, kalau buat, kita sih, apa namanya, tahun 97 itu, dan 98, itu memang, sangat-sangat solid, karena itu bukan, krisis ekonomi, di dunia itu, krisis ekonomi, tapi di Indonesia itu, sudah krisis, politik, dan krisis sosial, sebenarnya, pada waktu itu ya, jadi, bukan hanya, pemerintahnya berganti, tetapi juga, kita tahu, pemisahan timur-timur, pada waktu itu, ya, itu kan sudah, menjurus kepada, apakah Indonesia itu, sebagai negara kesatuan, itu akan tetap stay, tidak tercerai-berai, pada waktu itu, jadi memang, itu sangat sulit, ya, kita memang, tidak bisa berbuat apa-apa, selain menunggu, itu pada waktu itu, sangat berbeda, ya, di 2000, tahun 2000, di global, malahan sudah mulai naik, sampai 2001, sebelum dot com, bubble ya, tapi itu sudah mulai naik, mereka sudah recover, tapi kita tidak bisa, karena krisis sosial, kita sudah terjadi, dan memakan waktu, cukup panjang, hampir 7 tahun, untuk recovery, sebaliknya, kalau di tahun 2008, itu krisisnya, yang terjadi adalah, krisis global, yang boleh dikatakan, sangat berat, Amerika boleh dikatakan, sebenarnya sudah bangkrut ya, ya, kalau dia bukan, sebagai negara yang memiliki, power, sovereignty yang kuat, mungkin, ya sudah, sudah bangkrut ya, tapi bisa, bisa lewat, tapi di Indonesia justru, sifatnya justru, ya, walaupun masih makan, waktu 6 sampai 9 bulan, tetapi, cukup cepat, recovery-nya, ya, itu, apa namanya, nah, kalau kondisi seperti itu, apa namanya, ya, kita cukup berhasil ya, untuk nasabah, mengatakan kepada nasabah, satu persatu, kita temui nasabah, dan tidak menjadi, masalah ya, malah menjadi, peluang yang baik, oke Pak, terima kasih penjelasannya, sangat menarik, ini kita kembali lagi, ke paradigma ya Pak, yang bertanyaan nomor 2 ya Pak, itu, bagaimana menurut, pandangan Pak Winston, sejauh mana strategi investasi, khususnya ya Pak, ini dana maksimal lah, yang Pak, kola langsung, mengikuti, value investing ala geraham, atau ada pergeseran Pak, barangkali, Pak Fett sendiri kan, katanya udah bergeser, atau bagaimana Pak? ya memang ada hal yang, tetap sama, yaitu, kita sama-sama meyakini, bahwa, secara jangka panjang, ya, harga saham, di pasar itu, secara jangka panjang, akan merupakan, representasi, daripada, ya, representasi, daripada nilai, daripada perusahaan, itu, kita tetap yakini, ya, itu sebagai, dan secara jangka pendek, ya, bisa berubah, dan kita melihat itu sebagai noise, dan sometimes, kita melihat sebagai opportunity, ya, jadi kita bisa bersifat, contrarian di sana, itu, kita sama di sana, tetapi, perbedaan kita terletak, karena ada dua hal yang saya lihat, ya, pertama-tama, karena, struktur ekonomi Indonesia itu sendiri, atau struktur pasar modal Indonesia sendiri, kita tahu, pasar modal Indonesia itu, walaupun ada 550 saham, tetapi sebenarnya, banyak keberiapan, banyak yang, corporate governance issue, dan lain-lain, sehingga pilihannya tidak banyak, ya, jadi, kita katakan marketnya itu, shallow ya, dan kalau tidak terlalu banyak pilihan, untuk kita bisa bermain, dan yang kedua adalah, kita punya struktur, ekonomi makro itu, kita sangat rentan, kita terhadap external shock, artinya, apa yang terjadi di luar itu, pengaruh kepada financial stability kita, itu sangat besar, ya, kalau misalnya, seperti, Trump war, itu kalau diperhatikan, ya, kita punya, currency itu, kenanya paling besar, atau kita punya, capital flow, paling besar, kena di Indonesia justru, ya, kita sangat rentan, sehingga, kita tahu sendiri, kalau kita membuat, apa namanya, suatu forecast, untuk mencari, nilai suatu perusahaan, poin yang paling utama, kan adalah, cost of capital, interest rate, nah, kalau itu sendiri, terlalu banyak bergejolak, ya, dalam penentuan, intrinsic value, daripada, suatu perusahaan itu, kita harus lebih, berani untuk lebih dinamis, atau, sometimes, tidak, murni, kita mendapatkan, suatu intrinsic value, secara absolut, tetapi, lebih relatif, ya, karena, kita tahu, baik tingkat bunga, maupun kita punya currency, itu lebih, swingnya itu, bisa lebih besar, ya, karena kita rentan, terhadap external shock, ya, mudah-mudahan ke depan, makin lama, makin menurun, dan, ya, jadi, kita lebih banyak itu, ada unsur relatif, dan yang kedua adalah, kalau, value investing, saya lihat, kalau menurut pendangan saya, itu, akan sangat bagus, untuk investor pribadi, ya, atau, close-ended fund, ya, dimana, apa namanya, bukan open-ended, dalam pengertian, orang bisa keluar, dan masuk, seperti funding dana maksimal, funding dana maksimal, it's open-ended, ya, orang bisa masuk, dan keluar, kan, nah, kesulitannya ada dimana, ya, itu, tidak selalu kan, kita tahu, value akan outperform, ya, dan juga, market dinamika juga, cukup besar, nah, dalam kondisi begitu, kita harus menyediakan, likuiditas, yang lebih, atau, dalam konteks pemilihan saham, itu, unsur likuiditas itu, menjadi, sangat dominan, karena, liquidity risk, itu penting, untuk dipertimbangkan, ya, nah, itu membuat, kita gak bisa, total value, yang, apalagi, mau cari deep value, gak bisa, ya, karena, ya, itu, apa, open-ended, ya, kita lagi invest, untuk saham-saham yang, sifatnya jangka panjang, sangat murah, tetapi, kita, kena, redemption, ya, kita punya struktur portfolio, kita akan menjadi kacau balau, ya, jadi, hal ini, yang membuat kita, harus, berbeda, terus, kemudian, Pak, selama 20 tahun ini, ada semacam bergeseran, filosofi, ada, misalkan yang dulu, gimana, sekarang gimana, semua sama aja, atau, pergeseran filosofi, evolusi tetap, tetap ada, ya, karena, kalau kita lihat, memang, struktur pasar pun, juga, itu berubah, ya, di tahun, 1990-an, itu, analis, yang cover saham, banyak, begitu krisis moneter, analis yang cover, krisis moneter Indonesia, 97, pada kabur semua, tidak ada analis, kemudian, apa namanya, tahun, 2007, 2008, analis, ya, kembali banyak, ya, sehingga, pasar yang kita hadapi, itu, berbeda, juga, kemajuan teknologi, nah, kalau kita lihat, terakhir-terakhir ini, kemajuan teknologi, di bidang, digital economy, maupun, digital information, itu, terlalu pesat, ya, kita melihat itu, sebagai, oke, ada juga, disruptive terhadap, bukan hanya, marketnya, tetapi juga, disruptive terhadap, pengolahan dana, ya, karena, kalau kita bayangkan, saat, dulu dengan sekarang, sekarang, kalau, kita cukup duduk, di komputer, kita browsing, semua data itu, selalu ada, ya, kalau kita bandingkan, 10 tahun yang lalu, dan, jadi, participant pasar itu, jauh, jauh lebih, besar terbuka, ya, itu, itu satu perubahan, sehingga, memang, filosofi investasi kita, itu, apa namanya, untuk beberapa hal, filosofinya, tidak, berubahnya, itu, sangat sedikit, terutama, untuk dari sisi, saya bilang tadi, prudence, ya, tetap, ya, konsisten, dan disiplin, itu tetap, tetapi, di dalam, ekspertis kita, untuk melakukan, mau tidak mau, itu harus mengalami perubahan, ya, jadi, misalnya, apa namanya, kita sudah harus, memperlengkapi, diri, di dalam melakukan, valuasi itu, dengan teknologi, ya, bagaimana, ya, kita harus punya, apa namanya, database, dan ternyata, waktu lagnya, antara, apa namanya, suatu berita, dengan, reaksi pasar, itu menjadi lebih, lebih cepat, dan ini, kita harus, harus, lebih, adaptif, ya, terhadap perubahan-perubahan. Itu, Kati, untuk merespon terhadap, apa namanya, sentimen, punya pertimbangan, teknikal, atau semacam itu, enggak Pak, kalau strategi, untuk, merespon seperti itu, ya, kita sendiri, ya, apa namanya, saya sangat percaya, secara pribadi, yang disebut, dengan, apa namanya, artificial intelligence, itu bisa diserah, ya, sehingga, kita juga, mempersiapkan diri, ya, tentunya, pengertian, saya, dalam investasi, artificial intelligence, bukan, cuma, taruh, colok, lalu, computer by cell, by cell, saya tidur, enggak, tetapi, itu sebagai tools, sebagai tools, untuk, oke, ada, part-part tertentu, dengan, artificial intelligence, membantu kita, untuk mengambil, keputusan, nah, ya, itu ada beberapa part, yang bisa, cuman, memang, sampai saat ini, bahkan di luar negeri, juga, masih kelihatan, itu belum, karena, revolusi di big detail, kan, itu, di luar negeri, baru 10 tahun lah, yang boleh naik, sehingga, datanya itu, masih kurang panjang, ya, di Indonesia, malahan, mungkin, bukan 10 tahun, tapi, malah, lebih, lebih pendek lagi, ya, mungkin, datanya banyak, itu mungkin, baru 6 tahun, ya, jadi, tapi, kita sadar, bahwa satu saat, mungkin, 5 tahun yang akan datang, itu, hal itu akan semakin, intensif, intensif, ya, wah, manarik sekali, Pak, insightnya, terima kasih, Pak, ya, kembali, ya, Pak, ya, kamu ngomong-ngomong, ini kan, kita dikasih kesempatan, mewawancara, beritahu, rahasia, big fund, yang termasuk, the best di Indonesia, dalam sisi kinerja, ya, Pak, ya, boleh tahu, nggak, Pak, bisa berbagi, berapa sih, rata-rata holding period, kalau strategi Bapak itu, value-nya, rata-rata holding period, ya, ada saham yang kita pegang sampai 6 tahun, 7 tahun, tetapi ada saham itu yang, apa namanya, ya, tidak sampai beberapa bulan kita jual, kita jadi tidak melihat sebagai holding period itu, sebagai, apa nyama, acuan kita, tetapi kita lebih melihat apakah, ya, saham itu sudah bergerak, melebihi daripada ekspektasi kita, ya, tapi kalau bicara holding period kita, ya, rata-rata itu, ya, di atas 2 tahun lah, oke, satu lagi nih, Pak, bisa berbagi, Pak, keputusan investasi terbaik, selama 20 tahun ini, gitu, Pak, oke, keputusan investasi terbaik itu, justru, yang kita lakukan, ada di tahun 2007, dan sampai 2008, 2007, kita sangat underperform, klien-klien saya datang, dan marketing saya, memberikan satu big pressure kepada kita, kenapa kita tidak mengikuti inforio pasar, menurut kita itu inforio pasar itu, sudah tidak benar tahun 2007 akhir, ya, 2007 awal kita masih ikut, tapi kemudian, terutama untuk saham-saham komoditi, kita bilang stop, kita tahu bahwa itu, memang semua inforianya ke sana, ya, kita stop, tapi akibatnya kita, sangat ketinggalan, tapi, kita tetap tidak mengubah, kita punya prinsip, kita dimarah, nasabah itu marah, tetapi turn out, begitu tahun 2008, begitu market crash, kita turunnya relatif, tidak terlalu berat, dan kita masih bisa berpikir secara rasional, tidak panik, ya, karena tidak inforio juga tidak, akhirnya tidak panik, nah, pada saat itu, kita coba meneliti kembali, dan kita mengambil kesimpulan, bahwa, Indonesia itu tidak layak dapat punishment, seperti itu, kita termasuk kena punishment paling besar, ya, karena kita melihat bahwa, kita punya ekonomi itu, bisa bertahan, kita punya ekspor to GDP, itu tidak terlalu besar, dibandingkan negara-negara ASEAN, ya, dan, kita punya struktur ekonomi, pada saat itu, baik, ya, sehingga, di saat, apa namanya, pasar pada umumnya, masih, istilahnya agak, ketakutan, dan itu, kita justru, memilih portofolio, yang kita fully invest, dan memilih portofolio, yang paling agresif, saat itu, untuk itu, kita pilih yang paling agresif, ya, ya, mungkin dengan, pakai beta lah, atau, ini kita, coba, betanya paling besar, ya, kita lihat beta yang besar, dan ini, kita berani ambil disitu, ambil kebetulan seperti itu, dan turn out, 2009, 2010, kita justru mendapatkan reward yang, sangat tinggi, pada saat itu, kemudian, ya, kita, karena posisi kita, kelihatan, pisenya benar, kemudian kita switch juga, kita langsung cepat, untuk memindahkan ke, second liner, sama third liner, ya, sehingga kita mendapatkan, dua kali kenaikan, ya, jadi pada waktu, pasar kegunaan, nah, itu, merupakan suatu, keputusan investasi, dimana, tahun 2007, kita betul-betul, stres, karena, ditinggalkan nasabah, dimarahin nasabah, tetapi, justru hal itu, membuat kita lebih, rasional di tahun 2008, gitu ya Pak, dulu tahun 2007, kelolaan berapa Pak, saya mau mengaku pas ya, tahun 2007, kalau ditanya, sekarang 12-an ya, ya, pada waktu itu, kelolaannya, masih sekitar, 2 triliunan, itu turun, katanya tadi Pak Pak, oh kita, kita, bukan kelolaannya yang turun, tapi, performance kita itu, betul-betul, pressure dari pelanggan itu, gak sampai menarik dana gitu, gak? Pressure dari, pelanggan, apa, klien-klien itu, dia tidak menarik dana, karena kita, hubungi satu persatu, ya, kita hubungi satu persatu, tetapi, ya, teman-teman saya itu, banyak yang, kenaikan AUMnya itu, jauh lebih cepat, oh ya, kita tidak menikmati, kenaikan AUM, iya, makasih Pak, sudah cerita, rahasia-rahasianya dikit ini, banyak sih, ini saya baca juga, ini tadi, Pak, Pak Winston, cerita soal small cap, setelah, pasca, habis, habis, krisis, masuk ke big cap, mungkin dulu ya Pak, habis itu small cap, untungnya dua kali, ini di wawancara 2012, ini Pak, Pak Ritwan Zuteja, juga bilang ya, di SJMP ini, kebijakan PAM itu, PAN IN-Asset Management itu, berapa sih Pak, porsi small cap-nya itu, kalau kita, investor personal kan, memang sangat menikmati small cap, karena, sangat pasif, atau tidak ada aktivitas, kayak gitu ya Pak, kalau fun besar kan, gimana Pak ceritanya itu, oke, sebenarnya sih, harus kita sadari, bahwa memang, kalau saham B cap, yang pada umumnya, banyak analis yang cover, sehingga itu, mereka juga, melakukan analis secara fundamental, sehingga, valuation-nya ya, banyak kali itu efisien, mendekati indeks, Pak, ya, jadi, apa namanya, untuk B cap, justru yang value itu, ada banyak di mid cap, sama small cap, karena, tidak semua, sedikit analis, dan kita, untuk cover sektor tersebut, dan kita memiliki, analis internal, yang meng-cover, sehingga, kita bisa discover, untuk, mid sama small cap, nah, tetapi, kalau mau ditanya, berapa persentase, ya, sebenarnya sih, kalau, apa namanya, mau idealnya, ya, kita sebenarnya, lebih suka, ya, hampir semuanya, itu taruh di mid sama small cap, sama kayak, investor individu, gitu ya, maunya ya Pak, nah, hal ini, akan sangat tergantung, kepada pertama-tama, kita sebagai open ended fund, bagaimana, kita bisa, atur nasabah kita, dalam pengertian, kita memberikan informasi, ke nasabah kita, tetapi juga, ya, kita sudah melihat-lihat, itu apakah nasabah long term, lalu bagaimana, apakah nasabahnya, itu, apa namanya, agak gerah, atau apa, nah, nah, itu kita mendapatkan input, daripada marketing-marketing kita, ya, nah, apa namanya, tergantung dari waktu ke waktu, ya, keadaan, kalau kita bisa kunci, apa namanya, nasabah kita, bisa stay, ya, tentunya kita akan lebih, lebih banyak, itu akan, masuk ke mid sama small cap, jadi, dari waktu ke waktu, itu beda, dan juga, tidak selalu juga, yang saham big cap itu, kadang-kadang, saham big cap itu, adalah saham value, ya, sama seperti di tahun 2009, itu semua big cap, itu ada, udah saham value, karena, apa namanya, faktor makro ekonomi, yang membuat dia value, apa namanya, risiko global, yang sangat meningkat, terjadi fly to quality, semua saham kita, itu jadi value, nah, dalam konteks itu, porsi big cap kita, itu besar, lalu kemudian, ada saat-saatnya juga, kita memang harus meningkatkan, saham big cap, karena, apa namanya, kita, asset under management, kita itu, bertambah sangat signifikan, tetapi, kita melihat, perilaku daripada, nasabah kita itu, belum tentu, mereka itu, sama, horizonnya panjang sekali, masih fluktuatif ya Pak ya, 3 tahun terakhir, 10 triliun, 11, 12, gitu, nah, ya jadi, nah, kita tahun, 2016 sih, mempandang dana maksimal, itu sangat besar, kelolaannya, sebelum dia turun, karena ada satu investor, besar kita, jadi, dia keluar, dia keluar, apa namanya, tapi kita sebenarnya, sudah memprediksi, lebih dulu, sehingga kita selalu, menyiapkan, satu portfolio, saham-saham, yang memiliki, likuiditas tinggi, ya, tetapi, keluarnya cukup signifikan, kemudian diikuti, yang lain-lain, sehingga bagaimanapun juga, memang, pada waktu itu, pengaruh juga, dan, 2017 adalah, tahun yang sangat buruk, buat kita, karena, kita betul-betul underperform, kenapa? karena pada saat, nasabah keluar, ya, kita masuk ke, akhirnya, saham-saham yang, liquid, notabene itu adalah, B-cap kita itu, banyak kita kurangi, pada saat itu, kita tahu, 2017, akhir itu, ada, local investor, yang push, B-cap kita, untuk naik, sehingga, indeks itu, aneh, naik sendiri, ya, pada waktu itu, jadi, kita betul-betul underperform, pada saat itu, kita kekurangan, porsi B-cap, karena kita harus, menyediakan, liquiditas, dari redemption, pada saat yang sama, B-cap itu, diangkat, ya, itu, suatu, kondisi, yang, pernah terjadi, di, ini, jadi, kalau kembali ke pertanyaan, berapa porsinya, ya, kita mengharapkan sih, sebanyak-banyaknya, tetapi, kita harus menyediakan, likuiditas, dan juga, kita harus lihat, kondisi nasabah kita, itu seperti apa, ya, ini mungkin pertanyaan, terakhir, tentang, panin aset manajemen, maksud saya, itu, bagaimana, saya lihat ini kan, saya kebetulan, nasabah panin, ya, Pak, ya, waduh, diomongin ini, saya juga, investor di panin sekuritas, sebagai disclaimer, Pak, ya, ini saya lihat kan, terlalu, sepertinya konservatif sekali, baik dari sisi marketing, dari sisi ini, bagaimana peningkatan, out-nya itu, Pak, apa, memang pilihan itu, memang disengaja, atau gimana itu, Pak? Ya, kita memang, betul-betul, sangat konservatif, ya, ya, karena, baik dalam, SOP kita, maupun juga, di dalam, melakukan, pengelolaan dana, ya, sehingga memang, dalam beberapa hal, ya, kita, agak terlambat, untuk meningkatkan, AUM, ya, atau, ya, bukan, bukan disengaja, gitu, kalau, bukan, ya, kita, ya, memang, dimana-mana, itu ada, high risk, high return, ya, gitu pula, kalau kita berani, ambil, nasabah yang, ya, dalam hal ini, nasabah yang, kurang sesuai dengan, produk yang kita tawarkan, kan bisa, ya, kita bisa meningkatkan, dengan, miseling, kan bisa, ya, katakan, oke, ini produk garanti, pasti naik, lihat, performance, apa namanya, 20 tahun, kagernya bisa, di atas 20%, ya, kita bisa, jual seperti itu, harusnya, dengan begitu, banyak lain, kan, tertarik, tetapi itu kan, miseling, ya, kita harus, meyakinkan, bahwa, lain kita itu, apa namanya, dananya itu memang, siap untuk, katakanlah ya, mengalami keadaan, dimana 2-3 tahun, memang kita agak sulit, ya, kalau market lagi turun, ya, kita juga agak susah, untuk perform, ya, kita tidak, apa namanya, tidak agresif, di dalam penjualan, dalam hal, seperti, seperti itu, ya, itu memang, akhirnya ya, kita lihat, jangka pendek, kita, apa namanya, ketinggalan, tetapi kan, seperti saya katakan, ini kan, kita, marathon runner, ya, ya, nanti toh, pada saat, ada, krisis, pada saat terjadi, resiko, ada, bed-bed, segala macam, toh, kita yang, jalan konservatif, toh akan mengejar, ya, seperti maraton juga, pada umumnya, makasih ya Pak ya, ini, kita ke topik, agak, agak wisdom, nomor 8, ini, ini jumlah investor di Indonesia, ini masih relatif kecil ya Pak ya, kami ingin menimba wisdom dari Papa, mengingat pengalaman Papa, dari, Lord Leather, sejak, 89, hingga sekarang, bagaimana visi Papa, masa depan pasar Indonesia, pasar modal di Indonesia, 10, 20 tahun mendatang, terutama, kalau kita semua bisa melewati, melewati tantangan, dan krisis ini dengan baik, dan juga saran untuk investor-investor pada umumnya, biar barangkali mungkin, percaya, semangat, atau bertambah, nasabah, pasar modal ini Pak, saya kira sih, semua mengharapkan investor, pasar modal tambah banyak, tetapi, jangan hanya kita lihat, investor pasar modal tambah banyak, tetapi yang lebih, lebih penting lagi adalah, investor, yang mengerti lebih banyak, gitu ya Pak, ya, jadi kuncinya tetap literacy, ya, pendidikan terhadap investasi, itu lebih utama, daripada hanya mengejar, jumlah ya, tentunya, kalau kita bisa dapat, dua-duanya jumlah yang banyak, dan mengerti, itu akan, jauh lebih baik ya, dan untuk, memberikan edukasi itu, bukan hal yang kita bisa shortcut ya, tetapi, di satu sisi, dengan adanya teknologi, juga kita bisa mempercepat, kita bisa mencepat prosesnya, ada podcast, ada youtube, ada blog, atau apa, itu, itu akan mempercepat, proses, tetapi, apa namanya, kuncinya harus seiring, antara, jumlah investor, dengan pemahaman investor, untuk, mengenai investasi, pasar modal, karena, apa namanya, kalau, misalnya, kita hanya, menekankan kepada, oke, menggait nasabah, sebanyak-banyak ya, yang saya takut, dengan, pemahaman yang kurang, mereka akan tobat, dan akan rugi, dan akan tobat, pasar modal ya, karena ya, bukan, bukan, satu-dua kejadian, dimana, pada saat market, lagi naik, lagi euforia, banyak orang masuk, kemudian, mengatakan, bahwa pasar modal itu judi ya, karena mereka kalah, padahal, kalau kita lihat, konteks asal mereka mengerti, itu lebih baik, jadi, kalau menurut saya sih, saya mengimpikan investor yang banyak, tetapi, investor banyak yang mengerti, ya, dan kalau memang, tidak semua investor itu, memiliki resources, untuk investasi sendiri, ya itu, channelnya itu, bisa diserahkan, kepada yang lebih mengerti, yaitu, ya, termasuk kita juga, sebagai fund manager, tapi bisa, masuk kepada, apa namanya, lembaga-lembaga, ada yang melalui dana pensiun, ada yang melalui, insurance, dan yang lain-lain, yang lebih, lebih mengerti, jadi, tidak semata-mata, menambah jumlah investor, retail, tetapi juga, investor institusi juga, harus diperhatikan, harus dikembangkan, karena mereka itu, biasanya lebih profesional, ya, jadi, idealnya begitu, banyak investor, asal investernya, yang cakep, dan menerti, bagus, tapi kalau banyak investor, tapi, investernya itu, tidak menerti, itu menurut saya, justru kasihan, negatif iklimnya, ya, ya, oke, terima kasih, atas waktu, atas jawaban, dari Pak Winston Sual, pemirsa, demikian, wawancara saya, dengan Pak Winston S. Sual, saya kira, Anda bisa, mendapat beberapa, insight, dari wawancara itu, tentang value investing, tentang AI, tentang pengelolaan dana, di sebuah fund besar, dan mungkin banyak hal lagi, saya mohon, sampaikan komentar Anda, tentang wawancara ini, atau barangkali ada usulan Anda, tentang, usulan mungkin, tokoh yang lain, yang ingin, kami wawancarai, sehingga, kanal YouTube ini, semakin bermanfaat, demikian, terima kasih, like, dan telah subscribe, di kanal ini, sampai ketemu, di episode berikutnya, Terima kasih.